Pembalap World Superbike dari tim Honda Racing Corporation yakni Safi VH datang lebih awal ke Lombok Nusa Tenggara Barat sejak 3 hari yang lalu. Safi bersama beberapa rekan dan kekasihnya tiba di Lombok pada hari Senin, tanggal 31 Oktober tahun 2022. Setibanya di Lombok, Safi VH tampak berkeliling ke beberapa tempat dengan menggunakan sepeda. Selain itu, pembalap Honda asal Spanyol itu juga sempat menjajal sirkuit Mandalika dengan sepedanya itu. Hal itu diketahui dari unggahan video yang dibagikan pada Instagram story at Safi VH garis bawah 97 pada hari Senin, tanggal 31 Oktober tahun 2022. Dalam video yang dibagikan di Instagramnya itu, Safi VH menulis Discovering This Amazing Circuit dengan memberikan tanda lokasi Mandalika International Street Circuit sembari memberikan emotikon senang dan dua gambar bintang di mata. Setelah ia menjajal sirkuit Mandalika, Safi VH menuliskan bahwa ia menemukan sirkuit yang begitu menakjubkan. Tak henti di situ, pembalap Honda ini nampaknya belum puas menikmati dan menjelajahi keindahan Pulau Lombok. Di kemudian harinya, Safi VH juga tampak membagikan aktivitasnya mengunjungi beberapa wisata di Pulau Lombok. Safi VH juga terlihat naik perahu kayu nelayan dan berlibur di gili nanggu yang terletak di sekotong Kabupaten Lombok Barat. Dalam video yang dibagikan, ia sangat menikmati liburan di Lombok, bahkan ia tampak memesan menu makanan khas Lombok kepada salah seorang pedagang. Selain itu, pembalap World Superbike yang berlaga tujuh musim di Moto2 ini juga sempat mengunjungi pantai pink dan bukit mereseh yang terletak persis di atas sirkuit Mandalika. Terima kasih telah menonton!